Intro Halo semuanya Siapa bisa sangka orang awak mampu ciptakan senjata tradisional paling mematikan di dunia Kecil papi cabai rawit Namanya kerambit atau kerambit Di daerah Minang sendiri bisa disebut kurambiak atau kerambiak Nah di video kali ini OSTV akan membahas sejarah mengenai kerambit Tapi seperti biasa sebelum kamu lanjut nonton videonya Jangan lupa klik subscribe untuk berlangganan channel ini Juga klik tombol lonceng agar kamu gak ketinggalan berita menarik lainnya dari channel OSTV Berdasarkan sejarah tertulis Kerambit berasal dari Minangkabau Lalu kemudian dibawa oleh para perantau Minangkabau berabad yang lalu Dan menyebar ke berbagai wilayah Seperti Jawa, Semenanjung Melayu, dan lain-lain Kerambit merupakan pisau kecil berbentuk melengkung yang digunakan dengan cara digenggam Pisau ini berasal dari Asia Tenggara Khususnya Indonesia, Filipina, dan Malaysia Dalam sinonim kamus besar bahasa Indonesia Kerambit artinya sabit kecil atau jembiah yang melengkung matanya Golok pendek, beladau Negara barat menyebut pisau ini kerambit Senjata ini merupakan senjata berbahaya Karena dapat digunakan untuk menyayat ataupun merobek anggota tubuh lawan dengan cepat dan sangat sulit untuk dihindari Di Amerika Serikat, pisau jenis kerambit ini digunakan untuk menjadi salah satu senjata tangan andalan yang digunakan oleh para tentaranya Dalam penjelasannya, pisau kerambit ini bisa dipercaya sebagai senjata yang paling berbahaya dan juga mematikan urutan kedua setelah pistol Sahabatan kerambit jika mengenai tubuh lawan, dari luar terlihat cuma luka sayatan dan kecil saja tidak banyak Tapi di bagian dalam tubuh menyebabkan kematian Sayatan kerambit membuat organ terputus dan fatal, sehingga bisa mati seketika Tak salah jika kerambit sejajar dengan pisau kukri milik prajurit Guka Nepal dan pedang samurai Jepang Salah satu saluran televisi tersohor dengan dokumenternya Yakni National Geographic pernah mengangkat cerita soal kerambit Mereka memberi judul The Deadliest Knife in the World Atau Pisau Paling Mematikan di Dunia Konon, bentuk pisau kerambit terinspirasi dari cakar harimau Binatang yang menyeramkan yang dulu sering berkeliaran di hutan Sumatera Cerita-cerita rakyat minang mengisahkan cindaku Hampir serupa werewolf Hanya saja yang bikin beda Werewolf gabungan dari manusia dan serigala Sementara cindaku gabungan dari macan atau harimau dengan manusia Nah, pendekar kerambit bisa dipastikan menguasai silat macan Buku sejarah di negara-negara benua Eropa pun telah mengatakan Bahwa tentara Indonesia dipersenjatai dengan sebuah keris di pinggang Dan tombak bambu di tangan mereka Sedangkan pisau kerambit digunakan sebagai langkah akhir Ketika senjata yang lain habis atau hilang dalam sebuah pertempuran Menggunakan kerambit saat bertarung membuat sang pemakai terlihat pemberani Karena senjata ini dipakai untuk pertarungan jarak pendek Terima kasih telah menonton! Kerambit terlihat sangat sangar Sebab, ia biasa digunakan untuk pertarungan jarak pendek yang lebih mengandalkan keahlian bela diri Para pendekar silat di daerah Minang yang beraliran silat harimau sangat hebat menggunakan senjata ini Para prajurit suku Bugis Sulawesi pun juga dikenal akan keahliannya dalam memakai pisau kerambit Saat ini pisau kerambit merupakan senjata utama bagi para pasilat dan umumnya digunakan dalam teknik seni bela diri Secara umum, bentuk sebuah pisau kerambit memanglah sama Yaitu melengkung tajam dan memiliki sebuah lubang di bagian pegangannya Tetapi dalam perkembangannya, sebuah pisau kerambit ini memiliki beragam varian Seperti dari bilah tajamnya terbagi menjadi dua Yaitu ada yang tajam tunggal dan ada pula yang tajam ganda Atau double eight Sedangkan di wilayah Indonesia, tipe kerambit ada dua macam Yaitu kerambit yang berasal dari Jawa Barat dan kurambiak atau karambiak yang berasal dari Minang Pisau kerambit yang berasal dari Jawa Barat biasanya memiliki lengkungan pisau yang membulat Sedangkan untuk kerambit dari daerah Minang memiliki lengkungan pisau yang siku Meskipun bentuknya kecil, tetapi kerambit memiliki banyak kelebihan seperti mudah disembunyikan Sulit untuk dilucuti saat bertarung karena menyatu dengan tangan Serangan yang dilakukan lebih cepat karena ringan dan bisa untuk dua serangan dalam satu gerakan tangan Dibuat dengan besi tempa, dengan campuran tujuh logam dan bagian yang tajam atau tengah dalam besi diberi besi babaju atau baja keras Filosofi tujuh logam dahulunya untuk melumpuhkan orang yang memiliki ilmu kebal Dengan tujuh logam biasanya akan tembus Puncak populer kerambit di tahun 2005 ketika perusahaan besar Amerika Serikat Seperti Emerson Knives dan Steeder Knives memproduksi kerambit dalam jumlah yang masal Kerambit bahkan jadi salah satu senjata wajib militer dunia Seperti militer Indonesia, Malaysia, Kanada, hingga US Marshal Saat ini kerambit telah dikembangkan pihak barat dengan banyak varian Di Indonesia sendiri kerambit dipakai oleh silat Sumatra Seperti silat harimau atau silek harimau Minangkabau dengan sebutan kurambiak atau karambiak Untuk kerambit asal Sumatra, catatan tertua yang ditemukan adalah penggunaan kerambit yang ditulis pada Asian Journal British Juli sampai Desember 1827 Sejak dulu kerambit ini memang terkenal sebagai senjatanya orang jantan Karena hanya dominan digunakan ketika bertarung dengan jarak dekat Serta mampu menaklukkan musuh dengan cepat tanpa perlu perlawanan yang sama Selain itu alat ini memang tidak diperjual belikan untuk anak-anak di bawah umur Meskipun populer di dunia barat dan digunakan oleh personel US Marshal Namun di Indonesia sendiri senjata ini kurang begitu populer Jika dulu para pejuang Indonesia menggunakan senjata unik ini sebagai senjata terakhir Maka TNI sekarang tidak menggunakannya karena tidak adanya upaya pemerintah untuk melestarikannya Padahal kerambit senjata mematikan di dunia yang tajam dan unik ini sudah mulai diminati kalangan pendekar Nah itu tadi sejarah mengenai kerambit Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe dan tinggalkan komentar Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton